Intro Beginilah suasana di lokasi jatuhnya kendaraan tangki bermuatan minyak mentah ke dalam jurang sedalam 200 meter lebih di jalan lintas penghubung kota Medan dengan Aceh Tenggara di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Belum diketahui kronologis penyebab terjadinya kejadian tersebut. BPPD Kabupaten Dairi dibantu warga kemudian terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Keterangan yang didapat dari BPPD menjelaskan bahwa posisi mobil berada di dasar sungai dan sebagian mobil tertimbun lumpur. Sementara itu supir dari truk tangki tersebut juga belum diketahui keberadaannya. Untuk pencarian malam ini karena memang medannya sangat curam untuk pencarian untuk sementara. Tidak ada hasil yang kita tunggukan di bawah untuk korban. Jadi karena memang sudah waktunya untuk beristirahat, kami naik saja ke atas untuk pencarian selanjutnya. Sesuai dengan perintah dari atasan, besoklah untuk pencarian selanjutnya. Kedalaman sekitar berapa meter tadi tuh? Kalau kedalaman ke bawah dari jalan sekitar 250 meter. Kondisi truknya waktu ditemukan? Kalau menurusi mobil di bawah itu tinggal badan seperempat, itu udah ketenam lumpur semua atau longsor. Artinya kabin truk itu udah masuk tangan? Udah masuk semua. Berarti yang keluar itu tinggal tankinya aja gitu? Tinggal tanki kalau kepalanya mobil, nggak ada lagi. Pencarian gimana ini? Berlanjut atau berapa? Sesuai dengan perintah dari atasan aja. Kalau besok diperintahkan untuk pencarian korban sesuai dengan data yang korban. Kalau memang masih dalam mobil, kita pihakkan ada pencarian korban. BPPD juga menambahkan akan kembali melakukan pencarian supir esok harinya dan kemungkinan akan menomperluas wilayah pencarian dan menambah personil dikarenakan medan yang curam dan ekstrim. Akibat kejadian ini, arus kendaraan sempat mengalami kemacetan dikarenakan banyaknya warga yang berhenti untuk melihat kejadian tersebut. Untuk mencegah kemacetan semakin parah, personil kepolisian yang ada di lokasi langsung melakukan pengaturan lalu lintas. Tim Liputan, Sumut TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.